Intro Tapi kenapa malah ngajakin kita makan malam di cafe mahal kayak gini? Aneh. Bukannya company Tante Lisa lagi bangkrut? Tapi kenapa Tante Lisa malah rela ngeluarin uang jutaan rupiah cuma untuk makan satu menu kayak gini? Intro Sebenernya saya gak masalah sih bayar ini semua. Cuma agak aneh aja karena tadi Tante Lisa terkesan monraktir saya sama putri. Bapak? Hei! Kalian disini juga? Ya Bapak disini sama siapa? Bapak emang mau meeting disini kebetulan ketemu kalian. Iya. Saya ngajakin pangeran sama putri makan disini sebelum pulang ke rumah. Jadi Lisa yang ngajakin putri dan pangeran kesini? Aneh banget. Perusahaan Lisa kan bangkrut. Oke yah ko silahkan silahkan lanjut. Thank you. Akhirnya masakannya selesai sebelum putri pangeran sama Ibu Lisa dateng. Iya Bu, non putri pasti seneng banget. Disiapin makan malam saya enak ingin sama Ibu. Mudah-mudahan mereka seneng ya terutama putri. Karena saya sengaja masak makanan kesukaan putri juga. Ah ibu udah kasih tahunan putri untuk pulang cepet. Soalnya kalo pulangnya telat sayang Bu makanannya nanti keburu dingin. Ehh saya sih sengaja gak ngasih tau putri. Supaya nanti mereka pulang paling gak ini jadi kejutan buat mereka. Gitu. Yaudah mimpi ke belakang bentar ya Bu. Nyapin yang lain. Iya Bu. Daripada buat mesen makanan semahal ini. Harusnya Tante Lisa bisa pake tabungannya buat pengobatan penyakit kanker yang dia deritakan. Selamat menikmati. Pangeran, yang ngajak makan ke sini buli siapa pangeran? Tante Lisa, Om. Katanya dia bangkrut. Kamu bisa ngajak makan kamu di sini? Ini tempat yang mahal pangeran, super mahal. Kamu kan tahu? Saya tahu, Om. Awalnya saya juga berpikir sama seperti Om Raymond. Saya pikir juga ini semua agak-agak berlebihan kalau Tante Lisa ngajak saya dan juga putri makan di tempat ini. Tapi saya coba positive thinking dan saya berpikir mungkin Tante Lisa punya tabungan. Oke, taruhlah harta yang dipikukan. Tapi bukan wasting money di sini. Ini hambur-hamburin uang. Kalau dia punya uang sisa, dia untuk berobat pangeran. Bukan untuk makan di sini. Ini ada yang janggal. Ini aneh sekali bagi saya. Apa mungkin, Om? Mungkin Tante Lisa memalsukan semua soal kebangkrutannya. Takutnya juga begitu sih pangeran. Tadi Mimi sempat curiga kalau kamarnya Lisa itu dikunci. Seperti nggak boleh ada orang yang datang. Tadi, tadi juga putri sempat lihat ada yang aneh sama obat-obatannya Tante Lisa, Om. Obat yang ini beneran obat Tante juga kan? Iya. Kok ini label dalamnya nunjukkan kalau ini obatnya vitamin, tapi label luar dari rumah sakitnya nunjukkan ini obat yang lain? Enggak kok. Itu emang obat mama. Dapetnya juga dari rumah sakit. Mungkin emang kandungan vitaminnya ada. Tapi mama lumah banget kok. Tadi putri bilang sama saya, kalau di tempat obat-obatannya Tante Lisa, dia lihat ada tulisan vitamin, Om. Tapi tulisan vitamin itu ditutupin sama label apotik. Putri yang nanya itu ke Lisa. Iya, Om. Terus jawabannya apa? Ya Tante Lisa bilang ke Putri kalau dia nggak tahu apapun soal obat-obatannya. Dia bilang ya mungkin aja di dalam obat-obatannya ada kandungan vitamin. Oh, ada pertemuan semuanya-semuanya kayaknya. Saya harus lapor Bu Lisa nih kalau gini. Aku coba cari pangeran sebentar ya. Oh yaudah. Nanti aku balik lagi. Salim ngapain lagi nelpon? Menjanjan minta makan lagi dia di sini. Halo? Kenapa? Kamu minta makan. Kan udah dikasih uang tadi buat makan di luar. Kamu nggak pantas makan di sini muka kamu nggak cocok. Bu, saya mau kasih laporan ya Bu. Saya mergoking mas pangeran sama Pak Raimund. Mereka berdua lagi ngobrol sembunyi-sembunyi di lorong kafe Bu. Mereka lagi ngomongin Bu Lisa. Kayaknya mereka udah mulai curiga dengan sakitnya Bu Lisa. Hah? Coba kamu deketin. Saya pengen denger mereka ngomongin apa. Aduh Bu. Saya nggak berani deket-deket Bu. Nanti kalau saya ketahuan. Uh, bisa bahaya Bu. Kamu tuh yang ini apa-apa. Takut, takut. Takut. Tarang sih. Yaudah kalau gitu video call aja. Nah, saya mau lihat. Waktu itu saya sempat suruh Jojo untuk selidikin ini semua. Tapi saya nggak enak sama Putri. Tapi boleh coba lagi pangeran. Kita selidiki lagi lebih lanjut. Jadi menurut Om saya perlu menurut orang untuk selidikin lagi soal ini semua. Dari awal saya juga merasa ada yang janggal pangeran. Ibu Lisa itu hartanya dibuhukan tiba-tiba. Padahal perusahaannya nggak ada apa-apa. Ternyata pangeran lagi ngobrol sama Bapak. Saya cuma takut aja Om. Kalau Putri sampai kecewa banget kalau dia tahu bahwa ini semua itu... Ini semua cuma kebohongan. Kebohongan apa? Kalau Putri sampai kecewa banget kalau dia tahu bahwa ini semua itu... Ini semua cuma kebohongan. Kebohongan apa? Kebohongan apa? Ini sayang tadi saya sama Om Raymond lagi ngomongin soal kebohongan yang Maura bilang kemel soal Tristan. Iya. Kenapa waktu aku tanya Mereka langsung keliatan salting gitu ya Sub indo by broth3rmax